Intro Hey sahabat kece, pasangan sesama musisi yang selama ini terlihat adem ayam dan bahagia selalu dikabarkan baru saja mendatangi psikolog. Ada apa dengan rumah tangga mereka? Ya, vokalis band kotak, Tantri Shalindri, Ikhlas Hari, dan sang suami Ardhanav. Mengunjungi psikolog belum lama ini. Saat menjadi bintang tamu di acara Oke Boss Trans 7, Tantri menjelaskan bahwa kedatangan mereka adalah untuk mengecek keperibadian mereka selama masa Covid-19. Sebenarnya kita ke psikolog itu bukan kepernikahan, tapi masalah pribadi. Ujar Tantri dikutip kompas.com dari Youtube Trans 7 Official, Minggu 25 Oktober. Tak hanya itu, Arda juga punya alasan lain terkait kedatangan mereka ke psikolog. Justru istilah dalam hidup ini, kalimat itu nggak enak kalau nggak ada spasi. Tetap butuh istirahat. Kita benar-benar di saat itu terlalu lama, jadi hal-hal itu istirahat terlalu lama, dan kita stres di rumah ketemu terus. Yaitu, nggak ada spasi buat me time. Tutur Arda, jadi bebannya luar biasa. Biasanya kita sharing, nggak ah dipendem, jadi luapin sambungnya. Meski demikian, pasangan suami istri ini mengaku sudah lega menjalani konsultasi ke psikolog. Alhamdulillah, sudah melegakan. Ujar Arda menambahkan. Ya, sejak menikah hingga saat ini, pasangan ini memang cukup adem ayem tanpa kabar-kabar kurang mengenakan yang terekspos media terutama infotainment. Dalam kesempatan tersebut, vokalis band kotak, Tantri, membocorkan panggilan sayang untuk sang suami. Saat ditanya Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, Tantri pun menjawab panggilan sayang itu adalah panda. Arda pun menjelaskan alasan nama tersebut disematkan untuknya. Kenapa panda? Jadi karena di rumah itu ada bapak dan papah. Jadi si anak bingung, ini bapak atau papah. Waktu itu sedikit kurang tidur karena hitam di sini bagian mata. Terus panda manggilnya. Terus anak nyaman manggil panda. Dan melatih mereka, lebih pede dengan panggilan lain sih. Sambung Arda. Ya, Tantri dan Arda memang terbilang jarang mengekspos kehidupan pribadi mereka. Dan keduanya juga terbilang pasangan yang jauh dari gosip miring. Arda pun menjelaskan bagaimana asal mula dia berkenalan dengan Tantri. Hingga menjalin hubungan, bahkan sampai menikah. Arda mengatakan, saat itu dia sedang menjadi band pembuka untuk penampilan kotak di Madiun, Jawa Timur. Band openingnya, itu awal-awal Tantri baru promo albumnya, waktu itu masih rekaman. Jauh sebelum bertemu langsung dengan Tantri, pria berusia 32 tahun itu, sudah melihat Tantri dalam sebuah acara musik yang dipandu mendiang Olga Syafutra. Saat itu, Arda langsung mengingat Tantri karena lelucon Olga. Ya, sebelumnya liat di TV sama Almarhum Olga. Tantri kan dulu tomboy banget, rambutnya pendek. Almarhum Olga bilang, ini pacarnya Boboho. Dan saya langsung bilang, wah, suatu saat, kalau ketemu geceng ini. Ujar finalis Indonesian Idol musim kelima itu. Kemudian akhirnya mereka ketemu di Madiun. Saat itu Arda mengaku belum berniat untuk mendekati Tantri. Ternyata akhirnya ketemu di Madiun. Dan aku jadi band openingnya. Aku ngobrol sama dia lah, tanpa tendensi apapun, kalau mau deketin atau gimana. Terus yaudah. Setelah keduanya berpacaran kurang lebih 5 tahun, Arda menikah dengan Tantri pada 26 Oktober 2014. Dan dari pernikahan itu, Arda dan Tantri dikaruniai 2 orang anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.